I really don't care Even if the stars and moon collide I never want to die I can do a lie You can take your words And all your life Tang-mentang besok Libur main berangkat sekarang juga Orang belum beres Sotinya Mana sih main liburan-liburan pergi aja Sendirian nih Tang-tangnya juga pernah pergi juga Kita balik lagi paling Tenang aja deh, pokoknya gak apa-apa Saya sih gak sepi kok, bakalan ada bintang tamu lagi Ini udah disiapin minumannya Tinggal cemilannya, tinggal apa lagi ya Nanti saya masak Makanan apa lagi yang ada ya Biarin aja lah Bang Andre, liburan, gak apa-apa Saya sih gak apa-apa kok sendirian Gak suka deh kayak gitu Apa coba kamu kayak begitu Kesel aku jadinya Ngomong sama siapa itu kan pintu Itu, itu Iya pintu Enggak itu yang di luar pintu tuh Katanya mau pergi buru-buru Tadi harus pergi beli buru Aku udah persiapan Semua hotel udah aku booking Semua hotel udah booking Maksudnya cuma satu yang aku booking Terus, kenapa tiba-tiba Terus oke semuanya Kesini lagi Tiba-tiba dia bilang katanya pendung Coba, gak profesional kan kayak gitu Emang berapa hotel yang di booking Sini Emang berapa hotel yang di booking Dua Dua Dua, aku tahu semuanya Semua hotel di Bandung udah saya teleponin penuh semua Sisa dua Katanya oke Ternyata bilang penuh juga Diteponin satu-satu Iya aku teleponin satu-satu Gak praktis nih Bang Andri Ya tapi gimana orang Aku taunya ada di buku itu tuh Apa namanya kuning-kuning tuh Pak Cek ada gak disini? Pak Cek suka nyimpen tuh Pak Cek Ya, ya elah Sini Bagian nyari mau booking hotel masih ngeponin satu-satu Kan disini lengkap sih nomor teleponnya Tapi kan ribet kan Nyarinya gak simpel Nih, kalau nyari hotel atau mau booking hotel Ada aplikasi andalan nomor satu di Indonesia Tinggal nyari doang Kan udah bukan touchscreen lagi Layar tiup ini buat ngebuka Sini deh Ini Canggih ya Aplikasinya udah udah seedang lho Apa sih aplikasinya? Ini deh Traveloka Tiga, cut Nah, tujuannya mau kemana? Bandung Tujuannya, Bandung Udah ya Udah, udah besok aja lah Besok aja, besok aja Berangkatnya dari sekarang aja kalau mau Iya, boleh-boleh Nih, search Dua malam ya Dua malam Oke, tuh Mau hotel bintang tiga, bintang empat? Aku kan artisti Cari dong yang dua ratus ribuan Ada gak? Atau aja artis Artis juga pengennya Dua ratus ribu Gak apa-apa Nah, jenis udah pas nih Tuh, hotelnya bagus lagi ya Coba ya Oh, itu keren tuh Lihat ya Lihat dulu dong ada Iya, sahabat Ya ampun Kalau tadi di Lopeges kan gak bisa dilihat Kalau ini bisa dilihat Iya, gambar-gambarnya ada tuh Tuh, jelas tuh Kayak gimana kamarnya Kalam renangnya bagus tuh? Ada, ada, kolam renang Di pinggir pager? Enggak, di pinggir pager Ini mau beberapa nih Mau beberapa orang tuh Lihat tuh Wih, keren kolam renangnya Udah ikan duyungnya lagi dari bawah Gak ada ikan duyung Fasilitasnya ada apa aja Fasilitasnya bisa dilihat di situ? Nih, lihat Semua fasilitasnya apa aja Oh iya, taman bermain Segala macem, ini udah lengkap semuanya Oh, warnanya tuh Sudah lengkap Ini ratingnya juga bisa dilihat Oh Orang-orang yang udah pernah kesini Ulasannya seperti apa Jadi kalau dari tamu-tamu yang udah pernah datang Oke atau enggak? Oh Pertimbangan Nih ya Jangan yang standar dong Aduh, mau yang mana sih? Yang paling murah aja Yang standar aja Jangan yang standar aja Kalau mau pesen hari ini juga bisa Jadi gak usah Langsung dapet kamar gak itu? Langsung dapet kamar Ini udah saya tulisin ini Sudah, masukin Andre Taulani ya Butuh asuransi perjalanan? Boleh, boleh, boleh Takutnya kan kalau ada apa-apa Betul, betul Ada konfensasi kan? Betul, betul, betul Saya okein ya Pak ya? Okein Saya okein ya Pak ya? Okein ya Pak ya? Mudah-mudahan dapet Lanjutkan Oh iya Cepet banget Sudah ada waktunya Check-innya kapan Kamarnya seperti apa Mau bayarnya pakai apa? Kredit card Kredit card Iya Yang bayar siapa? Ya ibu dong Lah kan yang mau pergi Pak Pasal saya yang bayar Oh iya ya Jadi nanti kalau misalnya udah ada vouchernya Cuman tinggal ditunjukin aja Ke pihak hotel? Ke pihak hotel Gak usah di print Set, udah ada tuh Andre Taulani Wah si Besok berangkat Tunjukin aja nih kalau misalnya Saya sudah check-in gak atas nama Andre Taulani Boleh minta buktinya? Set, kasih langsung Bukti aja Download aplikasinya gimana nih? Saya juga mau dong di hape saya Smartphone ada Smartphone itu apa yang terkembang? Dua-duanya ada Oh yaudah Tinggal download aja Mau tau cara praktisnya? Gimana gimana? Tinggal tekan bintang 200 bintang 900 pagar Terus tekan tombol call Langsung ke download Kedownload semua disitu ya? Waduh Kalo mau jalan-jalan mau kemana tinggal Hmm 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 One time away Oke terima kasih deh Siti kali gitu ya Iya dong Saya berangkat dulu ya Praktis pake travel logak Mau kemana? Mau liburan? Tapi bookingnya besok baru Aduh Kenapa besoknya bukan hari ini? Kan tadi Bapak bilang katanya besok aja ke besok libur hari ini Takutnya ntar kena macet kalo kesiangan Oh iya 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 Udah ini aja lah Kan rumah masih dibangun Masa gak diterusin syutingnya? Ntar bayar setengah Iya 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 Aku lanjutin kalo gitu Kayang juga genteng belum bayar Siap maksanya Ini dia lupa aja sih udahlah gak bisa dipake lagi Wah Macam lagi Gimana? Katanya mau liburan nih kita Iya emang kita mau liburan Sampai tidur ini? Udah tidur Udah tidur Ini kita perangkat yuk Sekarang Maaf kan hotelnya baru di booking Oh iya hotelnya baru di booking Jadi baru besok Oke oke aku gitu Sementara sambil nunggu besok kita duduk dulu disini aja Sampai besok Sampai besok Sampai besok Oke 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 Sampai besok Sampai besok Silahkan Silahkan Gendong Boleh Boleh Coba bangun gak nih? Ha? Enggak lah Dia kalo gak bangun maknya ntar bangun gak? Enggak Cucu 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 Bisa ya Ada planning buat liburan gak? Ada dong Siapa namanya Pak? Oh namanya Matahari Terbit Matahari Terbit Keren banget namanya Panggilannya? Matahari Matahari Tuh Tidur deh dia Coba kalo soal liburan ternyata ada sahabat pagi juga yang mau nanya sesuatu Coba kita liat tayangnya ya Bang Andre, Mba Hesti Kan sebentar lagi liburan nih Kira-kira punya referensi tempat liburan gak? Makasih Request tempat liburan Ada rekomendasi? Salifah mungkin ada yang bisa di... Kalo sekarang sih karena berhubung saya udah berkeluarga ya Maksudnya kayak kita cari tempat liburan yang memungkinkan juga untuk bawa anak Bawa anak Tapi kalo sekarang... Tapi sebenernya kalo saya dan suami sih lebih pengen kayak kita semua tempat udah kita kunjungin gitu Kalo sekarang lebih pengen eksplore Indonesia dulu Tapi ya kalo Indonesia udah selesai pengennya juga keluar negara gitu Maksudnya bawa anak liburan kemana? Terakhir kita ke Gili Meno Gili Meno itu dimana? Di Lombok Oh di Lombok Kan ada 3 Gili Trawangan Gili Meno, Gili Air Gili Air Gili Manok? Gili Manok Ada juga Gili Manok Ada juga Gili Manok Tapi bukan di Lombok Gili Manok pelabuhan kali bang? Pelabuhan di Lombok Tuh orang Bali Tuh sana orang mandi Nah jadi ini bisa direkomen juga ke sahabat pagi ya kalo mau liburan kesana enak ya? Sama matahari juga berkatnya Iya soalnya kalo terakhir kita ke Gili Meno itu tempatnya gak serame kayak Gili Trawangan Gili Trawangan itu kan hektik banget, rame banget Kita kenapa milih Gili Meno? Karena tempatnya lebih sepi gitu Terus bawa anak lebih enak aja Jadi kayak tempatnya lebih private Ini antai banget nih kayaknya Anak pantai banget Oh iya Anak pantai Dia suka banget dibangin Senen banget Ini udah mulai Ini udah kemana-mana aja dia Mas kalo sekarang baru Bali Terakhir Lombok Nanti sih pengennya ke Raja Empat juga Kalo menanak ke mana lah pengennya Pengennya semua tempat kita kunjungin Karena saya dan suami saya sangat suka traveling Oh itu berarti saya Ini pas lagi dimana? Itu sama suami Kamu tuh gak berjodoh loh sama suamimu Oh kenapa? Aura mukanya mirip Oh terima kasih Biasanya begitu suami istri tuh harus Aura mukanya sama Oh iya Terima kasih ya Suamimu kacamatanya kalo dicopot pindahin ke kamu pasti mirip Ini di? Ini di boat kita mau nyebrang dari Gili Trawangan ke Gili Menok Ini di kapal gimana? Santai sih Santai? Dia enjoy banget sih Ini tip saya belum pernah ngajakin anak naik kapal yang lumayan lama Untungnya gak terlalu lama sih seinget saya berapa ya? Kalo gak Kalo saya gak salah satu setengah jam Kalo saya gak salah Satu setengah jam? Satu setengah jam Nama kan lucu-lucu banget sih Nama anak yang lucu Aduh Bikin dia supaya gak bosan gitu Kayak ganti-ganti antara dia suruh liat keluar Atau liat pemandangan Terus kalo udah mulai bosan udah kayak mulai cranking gitu Kasih tontonan Sama emang dibiasain jalan ya Anak jadi udah kebiasaan Iya betul Kalo dibiasain jalan dia jadi Kalo dibawa bawa jalan-jalan santai enak udah ngerti gitu Ada lagi nih bunga bangkai raksasa mekar di Cibaudas Bunga kebanggaan alam Indonesia Bunga bangkai ini merupakan koleksi balai konservasi kebun raya Cibaudas Lipi Agus Suhatman kepala UPT BKT kebun raya Cibaudas Lipi mengatakan Kalo bunga bangkai yang mekar saat ini merupakan tanaman induk dari hasil kegiatan eksplorasi flora di Sumatera Barat Hmmmm Lagi mekar-mekarnya nih Lucu ya tuh Nah ini cuman bisa diliat sempurna dalam waktu kurang dari satu minggu Oh jadi kalo lagi mekar-mekarnya wuhh tak susah itu buru-buru diliat ya Kalo misalnya di dalam kota biasanya anak suka diajak jalannya kemana? Saya paling sama suami saya paling sama car free day Oke kalo dalam car free day Iya sambil warraga sambil jalan-jalan sambil Maksudnya kan enak gitu gak ada mobil Iya bener Dan murah juga gak bayar Iya Daripada kita kayak harus main terus ke mall kan Iya bener sih Adalah gini pulau Rumbe Porn surga di Papua Barat Jadi surga kecil yang jatuh ke bumi begitulah sebutan yang cocok untuk tanah Papua Pulau Rumbe Porn di Papua Barat Rumbe Porn ini menawarkan suasana yang tenang Seperti berada di pulau pribadi Wow ini dimana keren banget Pantai dengan pasir putihnya yang halus juga padang ilalang serta hutan mangrove di sisi pulau menambah cantik pemandangan pulau Rumbe Porn ini Oh iduh cukup banget Wow Dulu udah sampai ke Raja 4 ya Mau itu destinasi berikutnya Destinasi berikutnya Harus ya Wah liburan sekarang cukup gak ya tiga hari gak ya Hahaha Dari Jumat mah Minimal seminggu gitu Tapi Indonesia aja sebenernya banyak banget gitu tempat-tempat yang kayak kita belum tau kayak Wah disini ada ya disini pada tempat-tempat yang keren banget Ada yang bilang kan aja kita butuh justru bukan satu kali nyawa butuh hidup dua kali atau sampai tiga kali hidup Untuk bisa mengelilingi semua Indonesia Betul Pak Risa ini kan olahraga juga kan Saya ya kadang-kadang ya olahraga juga Pace juga temen saya lagi olahraga tuh Lagi apaan bohong lu tuh kan duduk Oh Ini temen saya nih bang Oh temen Temen lama bang Oh iya Oh iya Oh iya Kenapa lagi dah Kenapa lagi dah ya Pengin kurus Coba sini Cek Sini Cek Cek Oh ini temenan Pak Cek Temen lama Temen lama banget Baru ketemu lagi Waduh Tali kasih dong kalau begitu Tali kasih Jadi kita ada ini Lagi senam Nah tarik napas ya betul Lagi terus 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 Pace lu kan Lu kan tempat-tempat Eee Rekomendasi liburan kan paling tahu dia orang Bali Orang Timur Coba sambil bacain tuh, sambil olahraga Terlalu vertigo juga saya banget Kepulauan peti selanjutnya menutupi seluruh bagian teluk Untan Jadi dimana itu apa? Kepulauan Lopoten Itu dimana C? Di Norwegia Oh jauh ah Rumah-rumah disana dulu Oh kok punya rumah di Norwegia Omahnya siapa gak tau Ini keren banget ya Oh ini pada musim dingin suhu di Lopoten ini Jadi ok 3 derajat celcius 3 derajat celcius Dingin banget ya Dingin Minus bahkan kali ya Disana juga enak bisa menikmati pemandangan sekaligus salju Aduh keren banget Jadi ada pemandangan laut yang tidak membeku disana Keren banget kan Wih keren kabarnya tuh Wah jadi pengen Oh salju aja lah Tuh tempat pengendepannya tuh Ini ada lagi rekomendasi nih Liburan seru di Jakarta Nah Eh eh Mau kemana Mau kemana Nah ya terus ya Nonton film yang udah jarang ada di bioskop Nah diseru nih Coba-coba gitu Seru kan? Jadi ini kita bisa liburan seru di Jakarta Dengan nonton film yang sudah gak ada Atau udah jarang ada di bioskop Nah ini dari Rekomendasi dari Mechanless Coba kita lihat tayangannya Sudah pernah datang ke mikrosinema? Nah kalau belum Kamu harus coba datang ke tempat yang satu ini Kinosaurus Dari nama aja udah terdengar unik ya Yap Bener banget Kinosaurus merupakan mikrosinema Atau mini bioskop pertama yang ada di Jakarta Di sini kamu bisa menonton film Seperti layaknya sedang berada di bioskop Shhh Ada yang berbeda nih Dengan film di Kinosaurus ini Film-film yang diputar di Kinosaurus ini Adalah film-film alternatif Yang jarang diputar di bioskop pada umumnya Seperti Exit Rul Gifts Shop Don't Look Now Kejarlah Daku Kau Kutangkep Dan masih banyak lagi Oh itu dia nama tempatnya Kinosaurus Oh deket lagi dari rumah Di Kemanga Di Kemanga Wah oke ini rekomen banget nih Oke oke Boleh 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 Kadang-kadang kan kangen juga nonton film-film lama Saya pamit dulu nih Mau kemana buru-buru amat Mau tidurin matahari dulu Rumanya kan deket ya Mau di sebelah sini Di sebelah situ rumah saya Ya ampun yang paker hijau Iya bener Kok tau? Itu kan masjid Sebelahnya, sebelahnya masjid Anggernya sama emang warnanya Terima kasih Saya serahkan ya, saya serah terimakan ya Terima kasih ya Hesti Boleh saya sewa-sewa? Bisa 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 Sayang sayang Permisi Assalamualaikum Terima kasih ya Mau ngapain? Lihat kucing Kucing aja gitu aja Kucingnya berdem di air Wah Dia yang mau atau kita yang paksa? Dia yang mau Masih Jarang-jarang lihat kucing berdem di air kan? Gak pernah, Pak Cio Biasanya kena air di ketika kaki langsung aja Hoax nih Ih, ngapain hoax ini beneran Ya udah, beneran Heox bukan hoax ini Ya udah Terus saya ajak, tapi ntar Ada yang mau lewat dulu nih Tetap di pagi-pagi Semangat! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax